Intro Shalom selamat pagi saudara yang terkasih Selamat datang kembali dalam program Renungan pagi spiritual life Renungan kita hari ini akan terambil dari Kejadian pasal 14 ayat 17 Sampai 20 Dan ini adalah bagian pertama Dari perikop yang berjudul Pertemuan Abram dengan Raja Sodom Dan Melki Sedek Demikian firman Tuhan Raja negeri Sodom keluar Ke lembah Syawe Yang ini lembah Raja menyongsong Abram Yang kembali setelah mengalahkan Kedor Laomer dan para Raja yang bersama dia Melki Sedek Raja Salem membawa roti dan anggur Ia seorang imam Allah yang maha tinggi Lalu ia memberkati Abram Katanya Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuhmu Kedalam tanganmu Abram pun memberikan kepadanya Seper sepuluh dari semuanya Saudara yang terkasih bagian pertama Dalam perikop ini menceritakan Bahwa Raja Sodom dan Raja Salem Mereka mengadakan pesta penyambutan Untuk kemenangan Abram Atas Kedor Laomer Nah pesta perayaan ini Diadakan di sebuah tempat Yang dinamai lembah raja Atau lembah saveh Nah kemudian Raja Salem Yaitu Melki Sedek Membawa roti dan anggur Untuk Abram dan para prajuritnya Sekaligus roti dan anggur ini Sebagai ucapan selamat kepada mereka Lalu sebagai imam Melki Sedek juga memberi Memberkati Abram Dan mengucap syukur Atas anugerah Allah Untuk Abram Nah kemudian Abram pun memberikan Seper sepuluh dari harta Yang ia dapatkan Nah tindakan ini menunjukkan Rasa syukur Abram kepada Allah Yang diserahkan melalui Melki Sedek Sebagai imam Allah Sudara yang terkasih Di dalam kisah ini Kita bisa melihat Bahwa Abram dan Melki Sedek Menyadari Jika kemenangan mereka Di medan perang Itu merupakan hasil Dari campur tangan Allah Nah setelah menerima Pertolongan Tuhan ini Abram mengungkapkan syukurnya Dengan tindakan khusus Yaitu memberikan Seper sepuluh dari apa yang dia punyai Nah persembahan ini Menunjukkan sikap hati Abram Yang mengakui Bahwa keberhasilannya Itu adalah karena Penyertaan Allah Sudara yang terkasih Sikap hati Abram Dan Melki Sedek Menjadi teladan Bagi kita Sebagai orang percaya Semua pencapaian Dan keberhasilan kita Itu semata-mata Bukan hasil dari Kerja keras kita sendiri Tapi merupakan kombinasi Dari kerja keras kita Yang diberkati oleh Allah Mari kita selalu menyadari Bahwa semua hal yang kita miliki Termasuk harta yang kita punyai Itu adalah pemberian Allah Kesadaran ini akan membuat kita Bersuka cita Saat memberikan persembahan Atau perpuluhan Untuk Allah Sebab apa yang kita berikan itu Tidak sebanding dengan berkat-berkat Yang sudah Tuhan Limpahkan Dalam kehidupan kita Saudara Mari kita mengambil Waktu sejenak Untuk merenungkan Firman Tuhan Yang baru saja Kita dengar Pernah Untuk selalu bersyukur Atas anugerah Tuhan Tersebut Saudara sadarilah Bahwa memberi yang terbaik Untuk Tuhan Adalah salah satu cara Untuk menyadari Bahwa semua yang kita miliki Adalah anugerahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian renungan kita hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Untuk kebaikan Kasih Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih untuk satu hari Baru yang Tuhan Ijinkan untuk kami Jalani lagi hari ini Kami juga bersyukur Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang sudah kami renungkan bersama Yang kembali mengingatkan Kepada kami Bahwa semua yang kami miliki Di dunia ini Termasuk harta Yang kami miliki Itu adalah anugerah Dari Tuhan Tuhan ajar kami Untuk menyadari hal ini Sehingga pada saat kami Memberi untuk Tuhan Baik itu persembahan Perpuluhan Atau apapun yang kami Akan berikan Untuk Tuhan Kami memberikan itu Dengan suka cita Dengan hati yang tulus Kepada Tuhan Karena kami menyadari Bahwa apa yang kami berikan Itu tidak sebanding Dengan anugerah Yang sudah Tuhan Limpahkan Dalam hidup kami Ajar kami Tuhan Untuk selalu mengucap syukur Untuk semua berkat Yang Tuhan berikan Kepada kami Dalam namamu Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Demikian renungan kita hari ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati